Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Hari ini Davies ingin bercerita tentang salah satu tokoh pepati kota Semarang Pada abad 16, Semarang dipimpin oleh Kiato Pandan Arang Namun Kiato Pandan Arang ini orangnya sombong Tamak dan tidak berperik kemanusiaan Kiak Pandan Arang sangat suka mengumpulkan harta kekayaan Dan lupa terajak Tuhannya Kesombongan dan ketamakannya sampai juga ke Sultan Demak Lalu Sultan Demak memutus salah satu orang solo yaitu Sunan Kalijaga Untuk menyadarkan Kiak Pandan Arang Sesampainya di kota Semarang, Sunan Kalijaga menyamar sebagai si pencari ruput Sunan Kalijaga membuat ruput di pundanya dan pergi ke rumah di Akung Pandan Arang Permisi Tuhan, sedilah Tuhan membeli segeran jauh rumput yang masih segar ini Untuk makan kuda Tuhan Hah Rumputnya masih segar Dari mana kau mendapatkannya Dan berapa harga yang kau inginkan untuk segeran jauh rumput ini ya Saya mendapatkannya Saya mendapatkannya dari Gunung Jabalkan Tempat di mana kau membuat perkata karma Tuhan bisa memilikinya dengan mengungkar seluruh harta kekayaan Tuhan Apa? Gila ya kamu! Mana mungkin ruput ini berasal dari Gunung Jabalkan yang jauh sana Lebih gila lagi Mana mungkin aku inginkan seluruh harta kekayaanku Hanya dengan segeran jauh rumput ini Bagi dawaran miskin Si pencari rumput tidak menyerah malah putih setolah Sampai pada hari ketiga Si pencari rumput ingat lagi Dia akan mempandang arah Akan tetapi Dia akan mempandang arah bertambah marah Hei! Mana mungkin ada orang yang inginkan seluruh harta kekayaannya Hanya dengan segeran jauh rumput ini Aku ini orang terkaya di kota Semarang Bahkan Aku bisa membeli beratus-ratus hingga beribu-ribu tajau rumput Benarkah begitu Tuhan? Ada satu yang lebih kaya dari Tuhan Yaitu Allah Hah! Jangan berteramah di depanku Dulu Aku seperti kamu yang selalu menyembah Allah Beratus-ratus kali Aku menyembah Allah Dan mana hasilnya? Tidak ada Setelah itu Aku bekerja, bekerja, dan bekerja Dan lihatlah hasilnya Aku menjadi kaya tanpa Allah Aku tidak percaya Aku tidak percaya Tidak ada Allah di dunia ini Aku tantang kamu Kamu harus bisa menjadi kaya hari ini juga Baiklah Baiklah jika itu mampu Tetapi ingat Saya melakukan ini hanya untuk Allah Dan jika ini berhasil Semata-mata karena Allah Lalu si pencari rumput Lalu si pencari rumput Ternyata Saya akan berkali tanah ini lebih jalan Supaya aku mendapatkan emas lebih banyak Hah! Di mana semua masuk? Mengapa aku jadi baru? Kekayaan itu adalah titipan Titipan adalah kekal Dan yang namanya titipan Suatu saat akan diambil oleh penelitian Bangunlah saudaraku dari idun Saya mohon Ambulilah atas pelancangan anda ini Siapakah anda sebenarnya tua? Saya adalah Sunan Kalijaga Anda tidak anas mengampung kepada saya Mohon ampunlah kepada Allah Kedetangan saya kesini Untuk menyadarkanmu dari sifat sombong Dan ketamakan Nah! Sejak kejadian itu Kiah Rumpah dan Aram bertobat Dan menjadi murid Sunan Kalijaga Kiah Rumpah dan Aram Memerintah Kota Semarang lebih adil dan bijaksana Sehingga Kota Semarang maju dan makmur Di dalam cerita ini Ada dua pesan moral lukuman-kuman Yang pertama Kita harus selalu percaya kepada Tuhan kita Yang kedua Kita tidak boleh sombong Akan apa yang kita miliki Dan tidak boleh memandang rendah orang lain Demikian cerita dari Javis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih